oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sulsel oke kembali lagi bertemu dengan channel yang membahas seputar sulai selatan dari vlog areal pertanian tempat wisata tempat mancing review parkiran kegiatan di singgakartika 21 makasah kemudian banyak lagi tempat camping kemudian trip jalan jalan semua akan dibahas intinya kegiatan dan kondisi yang ada di sulai selatan itu dibahas di channel ini channel sulsel oke nah untuk kali ini kita lagi ngevlog di areal pertanian yang sementara habis menanam ini di kecamatan palangga ya kecamatan palangga kabupaten gua oke kita akan melihat seperti apa tanaman padinya saat ini di bulan januari 2024 di ikuti sampai habis teman teman videonya oke teman teman jadi kita saat ini berada di kecamatan palangga kabupaten gua sulai selatan dan ngevlog di areal pertanian ya ini sementara warga sekitaran ini sudah secara keseluruhan ini sudah menanam padinya dan tampaknya padinya ini sudah ada yang hijau hijau teman teman dari sepanjang mata memandang ini ini semua tanaman padi dan untuk saat ini di bulan januari 2024 seperti ini untuk airnya sudah lancar teman teman berbeda dengan di kecamatan lain yang ada di kabupaten gua belum lancar airnya dan untuk saat ini di kecamatan palangga ini akhirnya sudah lancar teman teman kita lihat airnya sudah mantap ini luar biasa ini jalan ini jalan tanya sudah diperkeras dan bisa dilewati oleh roda 2 maupun roda 4 untuk mengangkut hasil pertanian warga bisa juga dilewati mobil ya roda 4 tapi tidak bisa berpepasan teman teman karena ini lebarnya kurang lebih hanya 3 meter ya jadi tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 berpepasan tampak dari kejauhan sana masih ada petani yang masih menanam ya ini menggunakan mesin jadi tanam padinya menggunakan mesin ini yang sebelah sana teman teman ya itu tampak di depan kita juga banyak sekali tanaman pisang ya ini dan di sebelahnya itu sungai teman teman ya ini sudah hijau hijau semua taman aman padinya warga luar biasa dan sekarang ini mendung mendung teman ya di tempat saya ini lagi mendung tapi yang yang sisi barat ini masih panas ya seperti yang kita lihat ini airnya sudah lancar teman teman ini mengalir ya di tempat lain masih ini menggunakan pokok ya namun di tempat ini seperti yang kita lihat ini sudah aman dari airnya dan sebagi hampir lah 100% sudah menanam semua teman teman kita lihat luar biasa kita akan ke dalam-dalam sedikit melihat kondisi tanaman padinya ya ini ada sedikit mungkin dimakan apa ya siput kalian mau makan ini teman teman ini ini musuhnya petani apabila baru-baru menanam itu adalah siput alias keong ya ini yang biasa membuat petani ini seperti ini teman teman ini keongnya ya ini ini tapi sudah di dikasih pesticida ini ini banyak sudah mati teman teman karena itu kendalanya para petani ini banyak sekali nih ini yang masih hidup ini teman teman ini masih hidup ini nah inilah ya ini inilah yang makan padinya warga ini tanaman padi ya dia memakan dan batangnya teman teman sehingga padinya itu kondisinya seperti ini dimakan jadi harus apa namanya ada persiapan untuk tampalnya jadi para petani menambal sulam padinya ya seperti yang kita lihat ini itu persiapan untuk menambal padinya teman teman yang dimakan keong keong kuning ya kita jalan agak ke dalam lagi teman teman ini pematangnya luas ya ini dibuat sedemikian rupa sehingga kita apa namanya bisa dilewati motor untuk mengangkut hasil panennya karena ini jauh ini kesana teman yang dari kejauhan sana itu yang ini yang banyak rumah berjajar itu sudah jalan poros ya jalan poros di atas palangga takalar ini kita lagi di dalamnya kecamatan palangga ini teman teman luar biasa jadi sudah mantap ya kalau di tempat lainnya seperti yang saya katakan teman teman itu airnya itu masih kurang sehingga para petani masih menggunakan ini semur bor apabila ingin tanam padi ya tapi alhamdulillah di kecamatan palangga ini tepatnya di Bunga Ejaya ini sudah aman airnya teman teman sudah mantap ya banyak rumah-rumah ini juga rumah-rumah kecil nah ini ditempati warga untuk bertedu pada saat bersitirahat habis tanam padi maupun habis membersihkan padinya tanaman padinya luas sekali teman teman luar biasa ya oke kita lihat ini yang kayaknya sudah umur kurang lebih 3 minggu ini sudah sangat hijau teman teman nah ini sudah mulai mantap ini sudah hijau luar biasa ini berarti jadi tanamnya duluan ini sudah hijau dia dengan dan yang di sebelahnya lagi tampak masih kuning ya kita lihat apakah ada kendalanya atau tidak ya ini mungkin karena terlambat menanamnya ya yang di sebelah sini sudah hijau sebelah sana hijau juga nah ini saja yang masih kuning-kuning ini lihat teman teman tampaknya menanamnya agak di belakangan ini jadi masih belum bagus ya luar biasa kita mau lihat pipanya disana bersiapan apabila di musim kemarau digunakan untuk pompanya yang di sebelah sana juga ini teman teman ini ini tempat pompa air juga ini di musim kemarau ya ini luar biasa ini sudah aman teman teman sudah airnya kita lihat ini luar biasa dan ini sangat-sangat luas ini teman teman kita sudah jauh ke dalam ini kita kembali ke luar teman teman Alhamdulillah kalau sudah seperti ini sudah mantap ini kalian ini sudah aman ini sudah tidak dimakan lagi oleh siput ini yang besar-besar kayak begini teman 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 harus dibatasi airnya yang ini ini sudah aman ini sudah tidak diganggu lagi oleh siput ya ya di yang rawan ini yang dekat-dekat eh jalan masuknya air ya yang rawan banyak siputnya tapi para petani sudah mengantisipasi dengan memberikan pesticida anti keong ya tapi ya bagaimanapun juga karena keong ini berkembang biaya secara cepat ya masih ada yang lolos teman teman dan berkembang biaya ya jadi hampir tiap pada saat mau tanam padi harus dikasih lagi pesticida anti keong ya karena apabila tidak dikasih ya sudah habis dimakan semua sama keong teman kalau yang bagian-bagian dalam sana itu aman dari keong karena agak jauh dari pembuangan sehingga apabila dia sudah memberikan pesticida sudah tidak ada lagi tambahan keong yang datang kecuali yang yang sebelah sebelah sini yang dekat dengan jalan masuknya air itu itu rawan seperti kita lihat ini ini perbuatan keong ini yang makan batangnya sehingga habis harus disulam lagi teman teman yang seperti ini saya katakan ya yang dekat dengan tempat masuknya air ini itu rawan dengan keong oke teman teman karena saya sudah capek jalan kalau liputan kita kali ini kita cukupkan sampai disini ya sampai jumpa di vlog-vlog bertanian berikutnya capek juga teman teman jadi yang ingin melihat kondisi pertanian yang ada di selatan yang sempat saya liput ya silahkan eh eh kunjungi channel sulsel oke dan jangan lupa dukungannya di like di subscribe berkomentar dan share sehingga teman teman kita lentau kondisi pertanian yang ada di Sulawesi Selatan terima kasih terima kasih kita akhiri vlognya salam sukses buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati